Indonesia, kaya akan aneka bubur khas yang layak untuk dirindukan. Beberapa di antaranya bahkan hanya muncul saat Ramadan. Saya ajak Anda mengenal beragam bubur khas di bulan Ramadan, hanya di Indonesia. Di sebagian daerah di Indonesia, berbuka puasa dengan menyantap bubur menjadi tradisi. Aceh, punya kanji rumbi yang sangat lezat. Ini adalah bubur ayam khas Aceh yang kaya rempah, di antaranya merica, jintan, adas, kembang lawang, kapulaga, jahe, daun pandan, dan masih banyak rempah lainnya. Lantaran banyaknya bumbu dan bahan yang dipakai, kanji rumbi dikenal sebagai bubur dengan 40 macam bumbu. Untuk menambah aroma dan kelezatan rasa, bubur juga dicampur dengan irisan daging sapi dan udang yang dipotong kecil-kecil. Semua bahan dimasak kurang lebih 3 jam. Ada beberapa masjid di Aceh yang menyediakan kanji rumbi saat buka puasa. Salah satunya, Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang menyajikan kanji rumbi sebagai menu tetap selama Ramadan. Jangan lupa minumnya es timun. Layak dicoba bukan? Sementara di Medan Sumatera Utara, ada bubur sob melayu yang hanya dapat Anda jumpai saat Ramadan. Ini adalah bubur berbahan baku beras, daging sapi, kentang, wortel, daun bawang, santan, garam, dan bumbu lainnya. Warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan bubur sob melayu di Masjid Raya Al-Mashun, Kota Medan. Dalam sehari, butuh 30 kg beras dan 10 kg daging sapi serta sayuran untuk memasak bubur sob. Bisa lebih dari seribu porsi sehari bubur sob tersaji hingga tiga hari jelang lebaran. Ini khusus bagi yang ingin membawanya pulang. Sementara bagi mereka yang ingin berbuka puasa di masjid, pengurus sudah menyiapkan ratusan porsi bubur. Semua dibiayai dari kas masjid dan sumbangan donatur. Oh iya, bubur sob punya topping tambahan berupa sayur kacang dan daun pepaya. Tapi bukan sekedar lantaran kelezatan bubur sob melayu, maka setiap hari saat Ramadan orang mengantri sejak pukul 2 siang demi mendapatkannya. Ini soal tradisi dan nilai sejarah yang melekat dalam semangkuk bubur. Bubur sob melayu adalah sajian khas melayu dan para sultan Delhi. Dulu namanya bubur pedas. Sejak 1906, bubur pedas menjadi sedekah pribadi sultan untuk masyarakat dan musafir berbuka puasa. Jadi ini adalah tradisi yang tak putus sejak 1906. Hanya saja demi kemudahan bubur pedas kini berganti menjadi bubur sob. Ramadan di kota Palembang, Sumatera Selatan adalah sebuah tradisi yang sudah berlangsung sejak tahun 1834. Yaitu pembagian bubur syura di Masjid Besar Al-Mahmudiyah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Suro. Masjid yang berlokasi di Kelurahan 30 Ilir Palembang ini selalu menyediakan bubur untuk takjil pada bulan suci Ramadan. Ramadan 2019 ini, koki bubur syura Kartibi sudah meneruskan tradisinya sejak 72 tahun lalu. Dengan bahan yang tidak berubah sedikit pun sejak dari leluhur Kartibi sebelumnya. Dalam sehari, butuh 7 kg beras ditambah daging dan rempah-rempah untuk menyiapkan bubur syura. Mengapa dinamai syura? Sebab bubur ini pertama muncul saat hari Ashura, 10 Muharram, dan yang kedua saat Ramadan. Secara adat tidak ada yang menjajakan bubur ini secara bebas. Lantaran kuliner bubur syura sudah dianggap sebagai warisan budaya. Bubur dibuat dan diracik pertama kali oleh salah satu pendiri Masjid Al-Mahmudiyah yang termasuk bangunan bersejarah di kota Palembang yang diperkirakan telah berusia 200 tahun. Soal tradisi pula yang membuat bubur samin menjadi makanan khas berbuka puasa di Masjid Darussalam Solo. Kombinasi beras, santan, sayuran, rempah-rempah, susu, dan daging sapi memberi rasa khas dan gurih. Satu bumbu yang menjadi ciri khas bubur ini adalah campuran minyak kapulaga Arab atau sering disebut minyak samin. Minyak samin ini mengeluarkan aroma rempah yang kuat dan warna bubur menjadi kekuning-kuningan. Mulanya pada tahun 1965, Masjid Darussalam hanya membagikan menu ini di masjid saja. Namun sejak 1985, bubur samin juga mulai dibagikan ke masyarakat. Setiap hari di Ramadan 1440 Hijriah ini butuh 50 kg beras untuk membuat bubur samin. Bubur samin juga kerap disebut bubur banjar. Bubur ini memang simbol kebersamaan warga perantau dari Banjar dengan warga kota Solo. Awal 1900-an, pedagang intan dan permata dari Martapura merantau ke Solo dan tinggal di kampung Jayangan, sarangan di mana Masjid Darussalam berdiri. Tiap Ramadan untuk mengobati kerinduan akan kampung halaman, mereka menyajikan kuliner khas banjar, bubur samin yang kemudian juga disantap bersama warga kampung lainnya. Hingga kini, kuliner ini tetap lestari. Warga Jayangan bergotong royong memasak bubur samin setiap hari di bulan Ramadan di halaman masjid. Di Kelurahan Kutorejo, Tuban, Jawa Timur, warga sekitar komplek makam Sunan Bonang selalu berbagi bubur suruh selama bulan Ramadan. Ini adalah bubur yang terbuat dari beras, santan, dicampur bumbu-bumbu khas Arab, daging, dan tulang sapi. Kemudian diberi topping buah kurma. Menurut cerita, turun-temurun, tradisi ini sudah ada sejak Kanjang Sunan Bonang masih hidup. Kala itu, santri diminta membuat bubur untuk dibagikan kepada jamaah saat berbuka puasa. Saat ini bubur dibagikan gratis pada warga maupun peziarah. Sementara pengurus Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Kalimantan Selatan biasanya menyediakan lebih dari 1.200 porsi bubur sabilal setiap hari untuk menjamu jamaah yang berbuka puasa selama bulan Ramadan. Bubur sabilal, bubur khas selama Ramadan di Masjid Raya Sabilal. Ini adalah bubur sok berbahan dasar beras yang kemudian dicampur kentang, wortel, daging, telur, irisan ayam, rempah, dan minyak samin. Kalau di Samarinda, ada bubur pecah. Bagian dari tradisi berbuka puasa di Masjid Sirotol Mustakim. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu ketika nenek moyang Bugis Wajo selesai mendirikan masjid pertama di Samarinda ini. Bumbu khas bubur berbahan baku beras ini adalah kayu manis, pala, jahe, dan kunyit. Dan yang juga membuatnya memiliki cita rasa khas adalah sejak awal selalu dimasak dengan tungku kayu bakar. Dan masih banyak lagi kisah dibalik semangkok bubur yang jadi menu berbuka di Nusantara. Siapa sangka bubur mulanya adalah cara bersiasat untuk bertahan hidup di saat penjajahan.